Hai semangat semangat Hai anak PSG duet pasti ngerasain Hai aduh semangat dah apa lagi gak pengen kita bahas lagi ya cintaan udah pekerjaan udah lu gimana lulu lu siapa pacar lu sekarang pacar anjir enggak berikan ke skip ya balik pacar belum punya tapi tapi pernah sih waktu dari stasiun kan kadang luku kreta anjay terus pakai ngeliat kreta dulu terus mikir ih kayaknya seru ya kalau gue punya pacar berhayal gitu ya maksudnya tapi 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 bener sih kata siapa tadi kata Kevin gitu kan apalagi maksudnya baru terjun di dunia kerja terus punya pacar nanti ada masalah hanya ribet deh uuuh seneng bulu jawaban buat penjemangat kan seharusnya sih enggak ya bener-bener tapi jadi beban deh iya langsung jadi beban siapa harus harus maksudnya ya apa ya hadianya juga mau ngerti enggak gitu kan belum semua belum semua tuh orang bisa ngerti gitu kan atau pemahaman sama kita tuh jarang banget iya iya harga pasti pengalaman sih ya apa tuh mantannya banyak iya sama yang beda rumah ibadah juga pernah ya enggak ngelak 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 kita tapi ada maksudnya apa-apa kepikiran kayak anjir bosen sih gue nih begini maksudnya ya apa ya sendiri gitu bosen pasti ada sih atau enggak ada adalah enggak mau nafik kali namanya manusia kan makhluk sosial pasti adalah perasaan perasaan kayak iya septi nggak punya temen ngobrol ada sih temen tuh sebenarnya bisa dijadiin temen buat ngobrol tapi pasti ada enggak tapi sekarang ada gitu maksudnya temen chat ada apa gitu ada temen cewek enggak maksudnya jangan cewek dong mesti cowok enggak enggak sekarang enggak ada enggak ada segejar kayak mendekati mendekati ya maksudnya yang deket tapi lu harus jangan lu cecet tapi lu gantung gitu dong enggak bisa aja menurut gue begitu hahaha gajuan ya digantung nggak mustahil lu kayak lu lagi males tapi takutnya dianya udah lebih bisa doang lebih berharap daripada lu enggak lagi kalau misalnya cowok emang dia punya interest sama kita kan pasti dia bakalan nyari cara dong gimana caranya buat komunikasi sama kita buat ketemu atau gimana lah pokoknya Bang Diano juga paham pasti kan Bang tapi 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 kalau cewek yang mulai sana enggak 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 kalau kalau aku pribadi tipikalnya enggak papa cewek yang memulai cuman kadang stigma di masyarakat tuh kan kalau cewek yang mulai tuh pesannya kayak tabu padahal sebenarnya kalau cewek yang mulai bisa jadi karena si cewek itu tahu tujuan dia tuh maunya apa gitu daripada dia nunggu lama-lama ya kenapa enggak gue aja yang mulai gitu gertep-gertep agresif gitu lu ya berarti jatuhnya ya Nah itu tuh yang salahnya laki-laki nganggap kalau cewek yang mulai duluan aku padahal enggak juga giri salah lupa gimana sih versi coba lagi kalau emang kalau Bang dari gimana kalau ngelihat cewek yang mulai duluan eh teman-teman yang lain gimana deh Bang inilah Bang mas tuh dimdibai oke aku aku pernah sih baru-baru ini sih sebenarnya ceweknya yang agresif Iya wow ini pengalaman cewek di deket tiga-tiga kenal potnya pas kalian enggak 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 tempelin di kuping enggak 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 uniknya sama adeknya mantan sih adeknya mantan yang baru purba enggak 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 mantanku udah bernikah lama-lama jadi jadi ya dulu udah ngefans sama dia ngefans sama dia karena temanis gitu kan kayak ngefans aja nggak pernah nier itu eh ada sesuatu yang membuat aku eh merespon sasorinya habis itu aku responlah ternyata dia eh responnya bayi dari situ chatnya makin panjang makin panjang agresif sekali gitu Nah ternyata memang Doinya suka Kaget Kaget aku Bisa gitu kan Masalahnya Ilfil gak? Enggak sih karena memang Dia caranya itu Caranya itu bukan cara-cara yang menjijikan Tapi sorry Kasar banget menjijikan ya Maksudnya Caranya Menurutku aneh lah Tapi memang dia Masuk aja Maksudnya Di akhirnya juga ini Walaupun aku Misalnya Ya kan Aku jarang Aku jarang bales whatsapp itu Kayak di group atau di Orang juga Aku jarang bales whatsapp Makanya dia juga Dia juga ngechat kayak gitu kan Dia cepet responnya aku Gak lama kayak gitu Aku paham gitu Cuman Ya itu Gak ilfil sebenarnya Cuman Ketika kita memang Tahu si cewek itu gimana juga Gak tahu perasaannya gimana Kita gak 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 Cewek kenapa sih Gak kayak gitu Tapi Oh memang dia Beneran Suka gitu Ujung-ujungnya Ada sesuatu yang menyebabkan Apa yang terjadi Ya Gak deket lagi Tapi 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 Ada cewek lagi yang ngedeketin Bang Masdo Abang gak Merasa ilfil Gak akan merasa ilfil Ini cewek Ngapain sih deketin gue duluan gitu Enggak sih Enggak sih Karena Kita lihat dulu Memang Aku Tipe 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 Orangnya itu Bukan dari Apa namanya Penampilan aku gimana gitu Cuman Dari Sifatnya dia gimana gitu Memang penampilan Iya aku lihat Dari penampilan itu Aku Tipe Bunya bisa melihat orang Dari Sifat orang Dari penampilannya gitu Makanya Kalau melihat orangnya Dia memang niatnya baik nih Bukan untuk main-main Bukan Bukan untuk apa gitu Kalau memang dia ada serius Dan dia orangnya Menarik Maksudnya Relax sama aku juga Ya apa enggak gitu Kadang aku ngerasa Kepedean anjir Kok bisa Kok bisa gitu Masalahnya dia Bisa dibilang Salah satu idola sih Di Tapi Kaget sih Kaget serius Dia bilang Bang aku suka Gitu Di KPS mana dong Ya pasti gak kayak gitu lah Lebih kaget lagi Aku Serius Terus kagetnya kayak gitu Dan aku telpon Gitu loh Telepon Jadi maksudnya apa Aku bilang gitu Emang adanya suka gitu Iya lah Menurutnya emang gimana Sambil emosi gitu kan Aduh Jangan dong Beneran emosi loh Karena kaget aja sih Di KPS mana dong Rahasia lah Bang Deardo gimana Bang Deardo Pandangan Pandangan gitu Ya Irvi Kalau misalnya Dideketin sama cewek duluan Itu justru aja Gak salah sih Menurutku cowok atau cewek Itu sama aja Mau Kalau desuk Eh udah Tujukan dengan Mungkin dengan cara Ucapan Ataupun secara Tindakan ya Cara Punya pengalaman juga sih Dideketin cewek Cuman Ya aku Istilahnya Deketin oke Kamu coba Cuma Apa dia cuma Mendekati Hanya karena penasaran Atau hanya Mendekati Karena Pengen dekat Ya udah Karena kalau aku sih Bukan ngetes ya Cuman pengen tau Lebih dalam Palingan Dia chat Contohnya Dia komen Terus dia coba Ataupun Story Contohnya Terus kita Respon Terus Selesai gitu Kita cuma Love gitu Contohnya Terus kita bikin story lagi Di komen Itu tandanya apa Dia mencoba Memulai komunikasi Tapi Kembali lagi ke kita Sebagai cowok Maupun cowok Mendekati cewek Itu kembali lagi ke orangnya Ya Kalau posisi dia Ya Oke boleh nih Ada juga orang yang mau manfaatin Wah Cowok Enak banget tuh Kalau ada cewek yang suka Mereka pasti manfaatin Ada ya Kayak gitu Cuman Itu jangan Jangan lah Jangan dimanfaatin lah Kalau gitu sebagai cowok Tapi kalau Dibilang tadi pandangan Gak sah-sah aja Gak ada yang salah kok Selama Caranya Itu bener Baik sopan lah Punya Adap lah Oke Kalau Kevin Jumana Kevin Kevin sama Nixon Langsung Ada gak Gantian Jawabnya Ada apa nih Iya maksudnya Ada perasaan Ilville gak Kalau dideketin cewek Duluan Terus kalau misalnya Kayak tadi Bang Dario Milang Eh bukan Rata-rata ya Maksudnya ada cowok yang Kalau ceweknya suka dulu Jadi memanfaatkan situasi Kalian seperti itu Enggak Juga lah Ya kali Anjay Biasanya Biasa aja sih Kayak Kayak pada umumnya cowok aja Ngedeketin gak sih Kayak gitu Kalau misalnya Jutupnya Mungkin senang deh Gitu Menarik gitu Kayak Mas Berarti cowok juga butuh Diperjuangkan gitu ya Iya Gak Oke Bisa juga sih Gembira juga gitu Oh iya bener Bener Berarti gak ilville nih Sama sekali Kalau misalnya Cewek yang deketin cowok duluan Buat Kevin sama Anishon Enggak sih Terus Apa namanya Kalau misalnya Ada cewek yang Ngedeketin Lebih suka Di Apa ya Diajak komunikasi Atau Lebih suka Dapat Misalnya makanan Cewek kan kadang suka Kalau lagi jatuh cinta Suka kayak Ngasih makanan Buat cowoknya Hai Jani Iya Suka Kalau misalnya Ada cewek yang Ngasih makanan gitu Gimana Perasaannya Suka gak Atau kayak Isapaan sih Lebih bangga Semangat gitu Mincah lagi Kurang ya Kurang ya Diporotin jadinya Enggak Tapi kalau Misalnya Kevin Nanti udah punya pacar Eh jangan pacar deh Misalnya ada cewek Gebetan gitu Udah mulai pendek Ya Finn Buat ngajak jalan Kan Udah ada duit sendiri Pedelah Masa enggak Pedelah Masa enggak Nixon juga Mungkin Pede nih Kayak ke Ini ke Gigi Udalah Cukup Cukup Gila-gila Keren Nixon aja Berarti Dari Sisi cowok Juga cowok Seneng ya Diperhentiin gitu Seneng lah Masuk Walaupun Walaupun Gak ditunjukkan Ya Harus tunjukkan dong Eh enggak loh Gak ada Tuh Kalau dikasih Tuhan Ya udah Flat-flat aja Gitu Dater Gak kelihatan Kalau dia seneng Atau enggak Suka Ya mungkin Gengsi sih Lebih ke arah Gengsi Gak mungkin Kayak Oh Biasa Gitu Tapi seneng Banget Gitu Dia seneng Itu Dia masuk ke Kamar mandi Ya sih Gitu Ya Pasit Kalau Dika Cewek Masih Kita Memperhatikan Hal kecil Sih Seneng banget Tapi Enggak ada Espresi Itu Kayaknya Semua cowok Gitu Enggak Menkespresikan Kasih Udah Selesai Padahal sebenarnya dalam hatinya senang ya Kalau contohnya Kondisi dia lagi keleperan Terus tiba-tiba di pemakan Ini ada makanan nih Rasanya kayak Kalau boleh sih Lompat di depan dia Tapi Bang Deardo pernah gak dibawain makanan Sama Kadel Fitri Awal-awal ya Awal-awal itu Awal perhatian Kok makin kesini gak ya Mungkin dia mikir Tokor kayaknya dia Lama-lama abis judiku katanya Kalau Monik gimana Pernah gak kasih Apa gimana-gimana Ya Monik pernah gak kasih makanan buat lu Jangan buka merek Pernah-perernah Pernah dong Ya gak apa-apa Gak apa-apa Biar orang-orang tahu gitu kan Pernah-pernah Pernah ya Senang gak Pengen loncat gak Rasanya Senang sih Senang ya Senang lah gue Jawa tuh kalau ditanya senang gak Senang sih Tapi dalam hatinya tuh senang banget gitu Ya karena gak bisa Gak bisa Mengekspresikan Lebih Lebih kayak cewek kan Kalau cewek ekspresinya lebih Kalau cewek kan Ya senang gue Gitu doang deh Udah biasa aja gitu Tapi hatinya senang banget gitu Itu sih Begetar gitu Bergetar Ini pembahasan kita mau sampai jam berapa Oh btw Pagi aja Manggung Jangan dong Kan pada kerja Eh Kevin Hari ini ada shift Kagak dong Hari Minggu tuh gak libur Oh hari Minggu Hari Sabat Oh di Shopee Di Shopee Kristen Hari Minggu libur Libur Tapi Sabtu harus kerja Oh enak dong Lumayan ya ada ininya Agap terlihat agamanya Selain hari Minggu Apalagi Vin? Liburnya Kalau liburnya Ada pasti hari Minggu Sama hari biasa Oh Iya ya Sama kan Ada juga Kadang gue dapet Kadang kalau lagi rame banget Itu di tanggal gajian Atau Di Ya di tanggal gajian Atau lagi Di Shopee Day Apa Shopee Pay Eh Shopee Pay Shopee Day Belanja-belanja kayak 99 Event-event dari Shopee Kadang suka masuk Gak dibikin libur Minggunya Iya biasanya gitu Kalau udah dekat event Iya Bapak rame Tergantung Kok diem Kita mau bahas apa lagi Bahas apa? Cukup sekian Dan terima kasih Untuk hari ini Ini udah beberapa pembahasan Satu Satu Tiga Banyak Tidak Banyak Udah banyak Udah banyak Kayaknya Kalau Kalau kemarin kan Kesannya tuh Kemarin tuh Mungkin bahasanya Lebih kayak Kecinta-cintaan pemerintahan kalau sekarang kan lebih random lebih banyak lebih luas tapi terus semua udah pada dipaksin belum udah semua udah dipakai udah nanti akhir bulan dapat yang kedua Oh ada yang udah ketiga udah kedua ada yang udah deket udah baru ke satu ya udah dua-duanya udah dua mantap Shopee dapat apa Vin Sinovac Iya awal Astra terus Sinovac karena habis kali lebih beda satu-duanya kakak vaksinnya kenapa lu paksin 1 Astra vaksin 2 Sinovac itu maksudnya enggak kayaknya awal kan Astra cuman karena gua telat daftarnya mungkin atau gua udah ngotong atau enggak udah mungkin dah habis kali stopnya jadinya ganti jadi Sinovac Oh lebih parah ini Astrid lumayan itu yang kebarat nanya makanya Iya gimana nih ada yang mau vaksin ketiga nih gimana kan kita bukan tenaga medis tenaga medis ketiga Oh itu yang ketiga khusus tenaga medis bukan mama lu tuh mama lu pasti dapat ya kayaknya dapat yang ketiga udah pasti makas tapi setelah kalau lu divaksin divaksin apa lu merasa lebih kalau lu keluar aku divaksin ini bebas gua gimana perasaan lu pada apa-apa tetap wanti-wanti atau gimana tetep wanti-wanti lah Oh jadi enggak enggak ya soalnya kalau misalnya takutnya pikirnya kalau dapet kek kalau tiba-tiba sebelum vaksin kedua udah udah kena nanti takutnya kelamaan kan nunggu vaksin yang kedua lagi jadi tetep wanti-wanti walaupun dari vaksin tetep tetep save ya iya harus itu pembahasan pertama kita tadi bahas tentang apa ya pekerjaan harus percintaan udah pengurusan udah terus apalagi ya kayaknya udah semua sih bahas ini sih bahas agama itu terlalu berat sebenarnya lalu agak gimana gitu semoga yang kuatnya gini banyak yang nonton ya gini kan dibikin perpartkan 41 gitu Oh ya sekarang buat berapa nih ini ini semua part maksudnya nanti gimana pinter-pinter ini aja misalkan segini-gini itu Hai apa tentang agama kita enggak ada enggak ada yang bisa menjelaskan nanti tersesat semua gimana coba tentang agama tersesat kita dikandangi dikandangi oleh abang banyak nonton pemuda tersesat kayak gini sama-sama tersesat sekarang kanada hahaha tersesat cukup tersesat yang suka Oh iya terakhir deh buat Bang Deardo ada perasaan sedih enggak Bang nanti setelah nikah akhirnya bisa dari pemuda itu sebenarnya itu sangat-sangat ya karena Hai ya kalau dibilang aku aktif di pemuda itu sebenarnya di Bogor lah dari Bandung pindah ke Bogor di Bogor aktif merasa ya jujur sih aku merasa emang lebih kayak bukan namanya di Bogor itu merasa bisa kayak diterima gitu diterima secara dari pemudanya bahkan di gerejanya gitu gitu khususnya pemuda gitu ada nanti nikah itu berat karena yang berpindah seksi gitu walaupun sebenarnya masih ada keinginan kayak ada beberapa hal yang masih baik karena Corona ini yang nggak bisa terlaksana gitu ya bilang sedih sedih-sedih banget lah paling nanti bisa bisa bergabung dengan di event-event nantinya di event jemaat tuang antar seksi ya di luar nanti udah Pak hanya sebagai nonton terus nanti rencananya setelah eh nikah dan keluar dari kepengurusan ada undang kreatif nggak Bang buat makan-makan gitu loh planning-planning ada, planning ada, nanti sih kalau nanti sih maunya rencana gitu semua nanti semua aman Corona ya kita pengurus sih rencananya mau kayak gitu, satuin aja lah usah ibeda-bedain biar disitu semuanya ada pisah-pisah apa namanya, pisah sambut kayak namanya gitu lah kali ya tapi enggak di rumah yang baru kan Bang jauh soalnya oh enggak 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 ada rumah enggak tapi gua mau nanya Bang ya akhir kali kan lu sebentar lagi mau ini ya apa mau mau apa meninggalkan kreatif gitu ya dan pengurus ada nggak sih satu satu apa ya momen bukan satu momen satu kegiatan apa satu apa apa ya satu planning yang sampai sekarang belum bisa lu terwujud gitu dan kesan-pesan lu di pengurus tuh atau di kreatif tuh gimana gitu yang belum belum bisa ter-capai implementasi apa yang ada ini implementasi banyak sih sebenarnya mungkin salah satunya bukan podcast ya podcast bisa bilang kayak podcast secara live gitu ya offline ya cuman kok enggak ada suaranya? suara lu sorry ilang tadi enggak ada mulai sih pinginnya Instagram sama YouTube tuh berkembang khususnya di Facebook karena ada dulu pengen banget sih dari sisi multimedia di Facebook itu keboleh bersaing bersaing lah di Jabodetabek khususnya cuman enggak berjalan maksimal karena Corona jadi itu enggak enggak terbalas jalan dengan baik itu doang sih secara multimedia ya pikir ya nggak apa-apalah mungkin nanti ya kalian lah yang menuruskan gitu bahkan mungkin diperganti aku udah nggak ada lagi di kreatif lebih bagus lah dari planning-planning yang pernah aku buat amin udah juga kalau kesan-pesan lu bang kayak mau perpisahan ya tapi kan maksudnya siapa tau ini sampe ini penutupannya nanti di part 4 siapa tau bulan Desember kan bisa jadi jadi sekalian masih lama gak nanti dulu itu nanti aja nanti terlalu sedih kita ngerus sedih lagi eh BDS kalau Bang Diardo cabut ada rencana cari orang lagi gak cari-cari bukannya ada satu nama sih gue cuma siapa dong gue masih mempertimbangkan di satu nama itu kayak namanya gitu banget kayaknya happy banget gitu enggak-enggak kayaknya sih cukup sih kita lu percaya kita cukup jangan dong gue yakin banget sih kita cukup ya dilihat dulu maksudnya dilihat dilihat apa ya namanya dilihat juga bukan apa ya dilihat juga ininya sih tanggung jawabnya gimana nanti kalau misalnya masih online dan emang butuh yang tanggung jawab lebih besar lagi kenapa enggak buat nambah orang tapi kalau ternyata ya dengan apa yang ada sekarang ini masih diseter handle ya enggak usah si pengen kan ntar mau live nih pasti ntar kebagi lagi orang-orangnya iya bentar lagi live sih nah itu kan masih dibagi-bagi lagi udah mulai live stream lagi bentar lagi ya cuma kalau tambah siapa ya gue juga bingung gue tuh pengennya ya pengennya kita kan masuk segini nih kita nih udah ber 1,2,3,4,5 dan 1 bang basto jadi PJ ya keluar juga berlima gitu ya siapa dong masa bang di Ardonya kita tahan biar enggak nikah dulu lu udah bayar gedung udah apa masih nanti kita tahan bang jangan nikah dulu ya enggak mungkin gue yakin gue mah yakin lah orangnya gue yakin orangnya kita bisa lah ini ya dicoba dulu iya tapi ble kayaknya kalau misalnya bener kata Nixon kalau apa namanya live streaming ya iya kalau misalnya live streaming tapi soalnya kemarin kan gue ikut gini ya sama Raymond bersih-bersih gereja kemarin bersih ngomong-ngomongan masih ini sih rencananya masih zoom tapi kayaknya emang live streaming sih soalnya udah dipasangin di home juga live streaming lebih lebih enak sih daripada record iya sih emang live streaming sih maksudnya kata si panggi itu masih ngezoom kayak biasa tiap mingguan ngezoom terus ngezoom tapi di gereja gitu enggak tetap kayak biasa gitu itu persektor misalkan berarti belum mulai ya tuh iya kemarin ngomongannya gitu tapi kan gara-gara di grup tadi iya ada ngomong-ngomongan song-song kayaknya udah mulai ini iya mungkin udah live streaming tapi kayaknya bener kata Nixon kayaknya bisa kayaknya diutus atau orang kayaknya bang Mas tuh harus double job sih ini bang Mas tuh double job kayaknya bang Mas tuh ada double job ya di semua sex ya kali gak mau Bang Mas tuh ini kan tiga seksi ya tiga seksi sedangkan sedangkan seksi balik ke Bang Mas tuh ini butuh orang atau enggak ya kan sebenarnya tujuanku kan gimana ya ngambil ini juga karena aku backup-in aja ya tapi bukan selalu ya hanya backup-in kayak kemarin si Abed yang edit sepemuda kan itu aku kan yang edit video apa namanya vocal group itu dia juga minta tolong sama aku yaudah aku backup karena kreatif-kreatif pokoknya sesi poopdog-nya udah ada yang pegang udah ada pegangannya masing-masing gitu aku tentu gitu adalaku udah disesi danus makanya aku hanya diperuntukkan untuk membantu dan mempertanggungjawabkan aja gitu selagi selagi anggota bisa anggota sesi bisa yaudah anggotanya jadi jadi backup-an gitu bang ngosotih ya so mepet banget ya gitu aman lah itu udah mau setengah sebelas geng ayo boleh tutup oke kayak ada penutupnya gitu yuk oke sekian eh belum sekian ya oke makasih buat Kevin Bang Diardo Arga Nixon dan Bang Mas Do buat waktunya buat kesempatannya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol banyak dari mulai tentang pekerjaan kisah cinta anjay ke pengurusan dan lain-lainnya semoga podcast yang ini banyak viewersnya kayak kemarin kemarin banyak sih mayan lah ya mayan oke 300 yaudah karena udah mau istirahat cukup sampai disini disini aja dan makasih buat semuanya selamat beristirahat dadah you